Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di Adik Maksim Tutor Semoga teman-teman hari ini diberikan kesehatan, keberkahan dan juga diberikan banyak orderan Kembali lagi ke channel Adik Maksim Tutor teman-teman Di video kali ini saya ingin berbagi informasi sharing soal aplikasi Taxa Driver Dan kita menjadi seorang driver maksim teman-teman Dan di Youtube saya itu khusus untuk membahas maksim ajang Dan juga untuk tips dan trik maksim mobil, maksim motor dan informasi lainnya Yang itu bisa jadi penting buat teman-teman semua dan juga bisa jadi tidak penting Nah bagi teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah nonton video-video saya sebelumnya Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dan juga sudah support channel ini Dan kita akan bahas berbagai informasi maksim ke depannya buat teman-teman semua Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang masih pemula Itu teman-teman bisa nonton video-video saya sebelumnya mengenai Taxa Driver Aplikasi maksim dan juga tips dan trik menjadi seorang driver maksim yang baik teman-teman Oke, di video kali ini saya akan jelaskan buat teman-teman semua Itu pentingnya kita mempelajari aturan kerja dulu teman-teman sebelum menarik buat teman-teman pemula Ini khusus buat teman-teman pemula Kalau teman-teman yang sudah menarik dan mau dengarkan silahkan saja dengar teman-teman Dan kalau teman-teman mau berikan saran dan juga masukan dan juga informasi yang saya sampaikan ada yang kurang Teman-teman tinggal tambahkan saja di kolom komentar ya Oke, jadi teman-teman pemula Ini teman-teman pemula yang berdaftar yang sudah prioritas dan juga yang belum prioritas yang berdaftar Dan juga mau narik ataupun yang sudah narik Itu teman-teman pentingnya itu mempelajari aturan kerja dulu Nah, di aturan kerja ini sudah disampaikan macam atau banyak sebutan ataupun penjelasan yang disediakan di aplikasi Taxa Defer Teman-teman bisa buka pengumuman di bagian obrolan Teman-teman bisa buka pengumuman Di situ ada aturan kerja yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman baca Dan itu teman-teman pakai ketika teman-teman narik Dan ketika teman-teman sudah baca, sudah pahami semuanya Itu nantinya akan menjaga teman-teman dari kerugian yang biasanya banyak Defer alami di luar sana Salah satu kerugian yang terjadi yaitu dengan mengambil orderan fiktif ataupun orderan penipuan teman-teman Itu yang kita hindari ketika kita mau menjadi Defer maksim Yang mana banyak teman-teman kita yang sebelumnya tidak baca aturan kerja ini Mereka itu terkena penipuan sehingga mengalami kerugian yang cukup lumayan besar di 300-500 ribu teman-teman Aturan kerja ini bisa teman-teman baca dari awal sampai akhir Dan teman-teman juga pahami apa saja aturan kerja yang itu penting untuk teman-teman ketahui Kalau muncul pertanyaan tinggal baca saja di aturan kerja Tetapi di luar sana banyak kita yang itu kurang mau membaca dan ingin mengetahui apa saja dari teman-teman kita yang sudah Sebelumnya sudah narik di maksim Itu kita penting bertanya atau kita mau membaca dulu tinggal pilih aja mana Kalau teman-teman mau baca silahkan baca Karena dengan membaca juga teman-teman sudah tahu jalannya gimana Untuk orderan-orderan yang penipuan gimana Terus juga ciri-ciri orderannya gimana Cara menjalankan orderannya gimana Cara membatalkan orderannya gimana Bagaimana kita menjalankan orderan dengan baik Bagaimana kita membatalkan orderan itu tidak sampai membuat rating kita buruk Itu ada semua di aturan kerja teman-teman Yang paling penting teman-teman Yang paling penting ketika teman-teman mempelajari aturan kerja Yaitu teman-teman harus bekerja dengan sebaik-baiknya Itu poin yang paling penting di dalam situ Teman-teman harus bekerja dengan sebaik-baiknya Agar teman-teman semua tidak mendapatkan pelanggaran yang lumayan besar Sehingga akun teman-teman semua diblokir dan juga tidak dapat menarik lagi Dan teman-teman akan mengalami kerugian akan hal itu Di aturan kerja sudah dijelaskan semua Dari yang paling singkat Ataupun dari yang paling simple sampai yang paling sulit Untuk teman-teman mempelajari Teman-teman tinggal buka saja di aturan kerja Apa saja yang ada di situ Jadi juga untuk teman-teman semua Ini kalau teman-teman sudah baca semuanya Tinggal saya berikan tips dan trik buat teman-teman semua Untuk menghindari berbagai macam penipuan yang ada di Maksim Penipuan yang ada di Maksim itu ada beberapa Itu yang pertama Orderan yang disuruh belanja di Indomaret Alphamart Ataupun di kiosk-kiosk besar Yang nantinya di akhir dari dia memesan barang Dia akan suruh teman-teman untuk mengisi pulsa Atau mengisi OVO Atau mengisi dana Atau menyuruh mengisi token listrik Yang mana kita akan disuruh bayar Dan setelah itu kita akan antarkan pesanan yang sudah dipesan sebelumnya Itu di toko tersebut Dan titiknya titik fiktif teman-teman Titiknya tidak ada Dan orangnya juga tidak ada di situ Nomornya sudah di blokir Dan kita mengalami kerugian Terus yang kedua Itu ada orderan talangan teman-teman Di mana orderan talangan ini Dia memesan barang Yang mana barang tersebut itu Dilipat gandakan harganya teman-teman Dari yang 15 ribu Dilipat gandakan Jadi 60 ribu Jadi 70 ribu Ada yang dilipat gandakan Sampai 300 ribu Dengan alasan Ada Bosnya yang memesan barang Nanti dibayar sekaligus Uang dari kelebihannya itu Apalagi si penjual ini Pasti Terlena dengan Chat Ataupun dengan ucapan si penipu ini Untuk membeli barangnya Yang banyak teman-teman Tetapi Sisa dari Ongkir Atau sisa dari Pembayaran tadi Dia akan ambil kembali Dengan memesan maksim kembali Teman-teman Oke Jadi teman-teman Saya Kasihkan saran Buat teman-teman semua Jangan sampai Teman-teman tergiur Dengan ongkir yang besar Apalagi itu Ditambah sampai 20 ribu Jangan sampai teman-teman tergiur Apalagi jaraknya Yang cuma 10 kilo Dia menambahkan Ongkir itu 20-30 ribu Terus ada tulisan Talangan disitu Di atas 250 ribu Itu teman-teman Jangan sampai Ambil Dan harus Waspada Dan hati-hati Oke Terus yang ketiga Adalah Dimana Orderan ini Banyak orang-orang Di luar sana Itu memasang maksim Dengan barang Dan juga pesanan Yang Tidak ada Ataupun yang tidak berharga Sama sekali Contohnya Ketika ada Customer Memasang maksim Menyuruh driver Untuk membayar Sejumlah barang Dengan harga 200 ribu Dengan barang Yang ada di plastik Warna hitam Itu akan diantarkan Ke titik tujuan Yang mana Dia sudah berkerjasama Dengan orang Yang ada di sana Ataupun temannya Untuk Menghubungi Bahwa pesanan tersebut Asli Padahal sebenarnya tidak Jangan sampai Teman-teman ambil Orderan ini Karena orderan ini Biasanya Itu orderan Yang Dia itu Di pinggir jalan Teman-teman Jadi kita ambil Barangnya di pinggir jalan Bukan di rumahnya Bukan di kosnya Bukan di tokonya Jadi teman-teman Harus waspada Itu tiga Yang paling utama Yang mana Orderan fikta Ini yang akan Merugikan teman-teman Baca aturan kerja Sehingga teman-teman Bisa jalan dengan baik Dan juga bisa Menjalankan orderan Dengan baik Dan terhindar Dari yang sudah Saya jelaskan tadi Dan juga teman-teman Akan menjadi Perajaran Nantinya Ketika teman-teman Jalan Ada teman-teman Kita juga yang Mengalami hal ini Teman-teman tinggal Berikan edukasi Kepada yang lainnya Sehingga mereka Tidak Jadi Ataupun Tidak mengambil Orderan-orderan Yang ini Bisa jadi Yang merugikan Mereka Atau merugikan Teman-teman yang lain Jadi Kalian yang sudah tahu Beritahukan Ke teman yang Belum tahu Itu pun Mungsi saya Buat teman-teman Di channel ini Saya cuma memberikan Informasi yang saya ketahui Dan juga pengalaman Saya pribadi di jalan Karena saya sudah Pernah kena tipu juga Dan juga sudah Jalankan orderan Yang itu Orderan-orderan Fiktif Yang tiga tadi Jadi saya hanya Berbagi pengalaman Dan juga ini Akan menjadi Pengalaman Buruk buat saya Sehingga saya akan Berbagi buat teman-teman Semua Jangan sampai teman-teman Mendapatkan hal Buruk serupa Yang saya alami sebelumnya Gitu Jadi teman-teman Pelajari aturan kerja Yang ada di pengumuman Yang ada di obrolan Buka aja pengumuman Ada banyak aturan kerja Yang bisa teman-teman Baca dari 1.1 1.2 2.1 2.2 Yang itu teman-teman Baca dari awal Sampai akhir Pahami Dan juga Teman-teman Lancarkan Dan juga Teman-teman Realisasikan Di jalan Ketika teman-teman Menjalankan orderan Itu Jadi itu aja untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Kalau ada saran Ataupun pertanyaan Tulis di kolom komentar Nanti dijawab bersama Itu aja untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah Dan tekan loncengnya Kita kembali ke video-video Sehasilnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih